Sampu rasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Feni Rama official. Apa kabar sahabat di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat seperti saya disini. Alhamdulillah sehat walafiat berkat doa dari teman-teman semua yang ada di rumah dan di mana aja. Oke hari ini saya akan membawakan kisah nyata seperti biasa di Feni Rama official. Kita akan selalu menaikkan kisah-kisah nyata yang pernah ada. Oke langsung aja. Jadi pengalaman ini pengalaman saya sendiri. Justru saya angkat pengalaman saya sendiri yang belum pernah saya ceritakan ke siapapun. Kecuali ya keluarga-keluarga tertentu dan sahabat-sahabat tertentu yang udah tau. Tapi kalau untuk di Youtube tuh belum pernah ada yang tau. Dan ini saya alami sendiri kurang lebihnya itu sekitar 16 tahun yang lalu ya. Kurang lebih sekitar 16,5 lah seperti itu. Nah awalnya begini. Kejadian ini itu dua bulan setelah saya menikah. Ya dua bulan setelah saya menikah. Lalu saya hijrah ceritanya. Hijrah karena memang tuntutan gitu. Jadi keperluan dinas. Jadi saya harus hijrah. Tadinya di Jakarta saya menuju ke sebuah kota yang berada di Sumatera. Mohon maaf ini gak bisa disebutin dengan jelasnya. Eh tapi sebelum saya melanjutkan cerita untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa di like, subscribe, share, and comment. Share sebanyak-banyaknya biar saya terus tetap semangat berbagi kisah lagi kepada teman-teman di rumah. Nah oke langsung aja kisah ini berawal dari Sumatera. Ya saya hanya bisa mengasih kode bahwa ini saya terjadi ini di Sumatera. Tapi untuk lokasinya gak bisa deh. Eh gak apa-apa kali ya. Oh iya saya berada di Lampung ya. Nah ceritanya gini. Saya tadi kan keperluan dinas. Saya harus hijrah ke Lampung. Berangkatlah saya ke Lampung gitu kan. Sampai di Lampung. Ya karena memang tadi itu adalah keperluan pekerjaan. Akhirnya saya mencari tempat tinggal. Dan kebetulan memang dikasih fasilitas tempat tinggal gitu loh. Jadi disuruh milih. Di dalam perumahan tersebut tuh suruh milih. Ada beberapa rumah gitu kan. Nah sebelum itu saya menuju ke tempat lokasi di perumahan tersebut. Ya seperti biasa saya sampai. Saya mendarat di sebuah kota tersebut. Ya jalan-jalan dulu. Kuliner-kulineran dulu. Itu gak ada merasa perasaan apa-apa. Gak ada. Ya merasa exciting aja. Karena oh iya saya belum pernah nih ke kota ini. Dan next akan berkidupan di sini gitu. Lama akan di sini gitu kan. Cuman gak ada kepikiran yang aneh-aneh. Atau gimana tuh gak ada. Nah sampai di sana. Sampai di Lampung tersebut. Kulineran lah. Makan-makan segala macem. Cuman yang saya rasakan tuh ketika saya sampai di sana itu. Saya ngerasa nyesek. Nyesek. Tapi gak merasakan yang serem atau bagaimana. Gak cuma sesek aja. Sesek. Terus kepala saya pusing. Itu aja. Kok kayak gini. Kayak apa sih. Kayak. Apa ya. Kayak sebuah endapan udara yang membuat kita berada di sebuah ruangan gitu ya. Terus ruangannya itu gak ada sirkulasi udara. Nah yang merasaan yang saya rasakan itu. Itu ketika saya menginjam kota tersebut gitu. Cuman gak ada feeling jelek atau feeling gimana. Gak ada gitu kan. Udah sampai di sana. Selesai dari kulineran. Barulah kita menuju ke rumah saudara. Jadi kita gak langsung ke rumah yang kita tuju nih. Kita ke rumah saudara dulu. Ibaratnya ya silaturahmi lah. Ke rumah saudara yang kebetulan memang ada yang tinggal di sana gitu. Ada yang dinas di sana juga. Akhirnya kita ke sana lah. Ke sana. Silaturahmi sampai di sana. Istirahat kita ngobrol-ngobrol seperti biasa. Nah terus ditanya. Emang dapet rumahnya di daerah mana gitu kan. Di Lampungnya. Ada di suatu komplek perumahan gitu kan. Cuman kita belum tau nih rumahnya yang mana. Karena kita harus milih kan. Ada beberapa rumah yang sudah kosong di sana. Jadi kita harus milih kita mau tinggal di mana gitu. Aku mau tinggal di mana gitu. Nah akhirnya. Sikat cerita dari kita makan-makan malam itu. Aku malam itu istirahat tuh. Sholat. Eh gak istirahat. Sebelumnya mandi gitu kan. Bersih-bersih terus sholat. Seperti biasa lah. Ada sedikit yang kita baca ya. Ada harus sedikit gitu kan. Terus baru tidur. Baru tidur gitu kan. Pas tidur itu. Malam itu aku bermimpi memang. Memang malam itu aku bermimpi. Jadi aku bermimpi bertemu dengan sesosok seorang wanita yang bersahaja gitu ya. Bersahaja sekali. Ya usianya udah tua lah. Tapi gak tua-tua banget. Gak sampai 80-an gitu loh. Tapi memang penampilannya tuh bersahaja. Dan di atas aku usianya gitu. Ibu-ibu lah gitu. Terus udah gitu di mimpi itu dia senyum gitu kan sama aku senyum. Terus aku tanya namanya dia hanya senyum aja. Tapi batinku kayak kenal gitu kan. Cuman saya bilang nih apa nih ya. Maksud ibu ngikutin aja. Ketika aku jalan kemana-kemana-kemana-kemana. Beliau selalu ngikutin aja gitu kan. Terus udah gitu. Nah terbangunnya aku. Terbangun ternyata pas aku bangun itu sekitar jam 3 pagi. Aku kebangun kan. Terus kebangun nih. Oh yaudah mungkin disuruh sholat tahajud gitu kan. Yaudah memang aku sholat tahajud tuh langsung. Maksud tahajud. Gak ada perasaan apa-apa gitu kan. Sholat tahajud. Sholat tahajud. Tanggung kan mau tidur jam 3-an gitu kan. Sholat tahajud. Terus lanjut lagi. Sampai nunggu sholat selanjutnya-selanjutnya gitu kan. Sampai akhirnya aku gak tertidur lagi tuh dari jam 3 gitu kan. Langsung aku pas menjelang mau subuh itu. Aku mandi. Mandi. Terus yaudah aku lanjutin lagi. Sampai akhirnya pagi. Nah setelah pagi tuh sarapan lah. Aku kan memang udah disiapin tuh sarapan. Aku sarapan, makan. Cuman aku masih ngerasa ini mimpi. Tapi kayak apa ya. Kayak perasanya tuh kayak deket gitu loh. Kok deket? Kayak bukan mimpi gitu loh. Jadi kayak deket aja perasanya. Nah terus tadi tuh sambil makan tuh aku sambil berpikir kan. Maksudnya siapa? Maksudnya apa gitu loh. Terus siapa ya ibu itu ya. Kok batinnya ngerasa tuh aku tuh kayak kenal gitu loh. Dan kayak gak asing. Terus aku ngerasa kok damai banget liat sosok beliau gitu. Dan penampilannya tuh sejuk banget guys. Jadi gak menakutkan gitu kan. Sampai aku berpikir sambil sarapan. Terus akhirnya baru tuh aku disadarin ketika ada saudaraku yang dateng. Nanya mau pergi jam berapa gitu. Karena supir udah ready lah. Terus aku bilang oh nanti abis makan ini langsung ke lokasi aja biar cepet gitu kan. Dan kalau bisa hari ini udah dapet tempat tinggal gitu loh. Nah terus udah gitu akhirnya yaudah yang penting supir udah di depan tuh udah ready lah supirnya. Nah setelah itu aku siap-siap nih balik lagi ke kamar. Aku siap-siap aku bawa tas aku segala macem keperluan apa yang aku bawa untuk di jalan gitu kan. Udah nih gak ada perasaan apa-apa juga udah. Nah lepas lah dari mimpi semalam. Udah lupa tuh aku dengan aktivitas hari ini. Nah aku pergilah bersama supir. Nah sebelum itu ya aku ke tempat rumah yang dimana yang akan nganterin aku gitu loh. Yang megang kunci beberapa rumah tersebut gitu kan. Aku jemput dia gitu loh. Nah terus aku jemput. Terus kebetulan yang jemput itu laki-laki. Jadi yang aku jemput itu laki-laki bapak-bapak lah yang memegang kunci beberapa rumah gitu kan. Jadi aku tuh suruh milih mau rumah yang mana gitu loh. Dia ada beberapa rumah tapi dalam satu kompleks gitu. Jadi aku gak pindah-pindah kompleks dalam satu kompleks gitu kan. Nah terus akhirnya yaudah pak kita kesana dulu aja yang kira-kira nanti yang saya nyaman dimana gitu kan. Terus ada sih ibu dibilang gitu kan beberapa rumah itu yang rekomen banget. Tapi gak tau ibu suka apa enggak. Ya liat aja nanti dia pak disana gitu kan. Yang penting saya tuh suka rumah ya ada tamannya gitu loh. Maksudnya karena saya suka tanaman gitu kan. Saya suka bunga gitu. Jadi saya suka tuh hal-hal kayak gitu. Kalau rumah ada tamannya yang ada bunganya. Pokoknya ada tumbuh-tumbuhannya. Ada yang bisa saya nanam kayak gitu. Pokoknya tuh saya suka hal-hal yang seperti itu gitu loh. Nah kalau bisa lagi sih pak ada. Cuma saya mikir kan itu kan rumah ibarat kata ya rumah tempat tinggal sementara gitu kan. Terus kalau saya idamankan yang bener-bener sesuai dengan ekspetasi saya kan gak mungkin gitu kan. Kalau bisa saya bilang gitu rumah itu ada taman. Dan kalau bisa sih ada kolam ikan gitu kan. Waktu itu udah bonus lah ya kalau kolam ikan. Tapi kalau taman itu kayaknya harus karena saya emang saya suka gitu kan. Jadi buat sirikulasi juga enak gitu kan. Nah terus udah gitu. Selesai dari itu. Oh ada bu. Kebetulan rumah ini memang bentuknya huk. Oh bagus dong. Ada tamannya juga gitu kan. Ada tumbuh-tumbuhan juga. Ada pohon. Pohon apa ya dia bilang itu saat itu. Kalau gak salah tuh ada pohon belimbing. Jadi kayak belimbing. Belimbing apa sih? Kalau kalian tahu yang belimbing buat nyayur itu belimbing mulu ya. Yang buat nyayur yang asemnya panjang yang hijau gitu kan. Terus ada pohon jambu juga gitu kan. Terus gue bilang oh yaudah boleh tuh pak gitu kan. Tapi kita lihat yang lain dulu aja bu. Siapa tahu ibu tertarik. Dan memang kebetulan yang saya kasih. Ini rumahnya ada taman semua. Dibilang gitu. Oh bagus dong gitu kan. Memang karena memang ada halaman semua gitu. Oh bagus dong udah nih. Nyampailah kita suatu di suatu komplek perumahan. Sampai aku disana aku telengah bener. Aku lihat dari suasana komplek perumahannya. Ya memang standarnya komplek perumahan gitu loh. Enak. Gak begitu rame gitu kan. Dan ya kalau kita capek-capek pulang ke rumah istilahnya enak bisa istirahat gitu. Ya gak begitu bisi. Gak terlalu banyak arus mobil keluar masuk gitu kan. Pokoknya enak lah dalam suatu kompleknya. Tapi memang sepi. Sepi banget gitu kan. Kelewat sepi gitu kan. Terus saya masuk gitu kan. Terus saya lihat kanan kiri kanan kiri. Pak ini aku nanya lah. Pak ini ada yang isi gak atau gimana? Aku tanya gitu kan. Terus dia bilang. Oh sebagian ada, sebagian enggak gitu kan. Tapi berapa persen disini udah keisi semua. Oh berarti gak sepi-sepi banget. Mungkin karena pagi ada yang aktivitas kali ya. Ada yang kantor atau ada yang sekolah. Atau ada yang kegiatan-kegiatan lainnya lah. Nah terus sampelah di satu rumah. Dan rumah itu bentuknya hook. Ini kan hook bentuknya. Terus nah ini rumahnya bu gitu kan. Terus saya turunkan. Turun. Terus aku lihat nih. Kalau dari segi penampilan di luar tuh enak gitu loh. Karena posisinya tuh kan hook, ada tamannya, ada bunga-bunganya, ada juga. Ada pohon-pohonannya juga. Dan itu yang bapak tadi cerita tuh ada belimbulu itu tuh. Entah aku ceritain tuh. Ada yang gitu tuh. Turun lah aku. Tapi memang besar banget. Kalau ibarat kata untuk beberapa orang tuh kayaknya sepi. Karena tuh besar banget. Nah terus udah sampai situ aku kedalem kan. Kedalam aku lihat. Dan memang posisinya ibarat kata tuh udah kita udah udah dapet fasilitas rumah. Yaudah ada isinya. Tapi terserah kalau mau sih mau bawa bareng-bareng juga ya gak masalah. Cuman standarisasinya tuh udah ada semua tuh. Yang kayak meja tamu, meja makan. Standarisasinya udah ada gitu kan. Terus aku tanya lah. Pak nih sebelum disini yang keluar disini ini meninggal atau apa gitu kan. Enggak bu memang ada kebetulan. Memang ada ikatan dinas lagi. Dia bilang gitu kan. Oh gitu. Bila saya bilang gitu kan. Terus iya. Oh yaudah. Jadi bukan karena faktor apa gitu kan. Enggak bu gitu kan. Udah nih. Terus udah saya lihat. Sampai ke dapur apa. Itu kamarnya lima gitu kan. Ya kalau untuk kita gak begitu banyak itu kayaknya besar kan gitu kan. Nah bayangin lah bentuknya hook gitu kan. Lima kamar. Terus mobil itu bisa parkir di dalam itu. Bisa tiga mobil. Ya jadi temen-temen bisa bayangin lah besar. Besarnya tuh kayak apa gitu kan. Terus nah ada di suatu sudut itu aku merasa bukan serem ya. Cuman nuansanya beda gitu loh. Kok nuansanya gini gitu. Kayak energi yang lain gitu loh. Cuman bukan yang serem kayak ada apa gitu yang amis atau bagaimana. Enggak gitu. Cuman ada energi yang lain gitu loh. Ada sentuhan energi lain. Ada di suatu titik di rumah itu. Cuman aku diem aja. Nah so far yang lainnya itu energi enak. Enak aja aku ngerasanya adem gitu kan. Terus aku bilang gini. Kayaknya saya suka ini deh pak. Aku bilang gitu. Tak dulu bu. Liat dulu yang lain. Masih banyak. Katanya gitu kan. Terus. Oh yaudah. Aku bilang gitu kan. Terus udah gitu. Nah. Ada tetangga di depan tuh nyamperin. Nyamperin gitu kan. Kayaknya sih dia penjaga taman gitu kan. Karena dia memperkenalkan dia bekerja di depan gitu kan. Ya positifnya mungkin dia yang rapi-rapiin taman gitu. Karena saya gak nanya secara detail. Cuman saya kerja di depan bu. Di rumah depan. Dibilang gitu kan. Maksudnya kan ya sekitar itulah kalau laki-laki kan. Nah terus. Ibu mau tempat ninggalin di sini. Dibilang gitu kan ya. Terus. Iya. Dibilang gitu enak rumahnya. Terus dibilang ya. Pak. Kalau bisa jangan deh pak. Si bapak itu tuh ngomong ke bapak yang tadi ngantri saya. Saya diam aja. Saya ngantin deh. Terus. Kenapa? Dibilang gitu kan. Sering pernah ada uler di sini. Uler. Dibilang gitu. Kok saya gak tau. Uler pak. Baru beberapa hari yang lalu. Ulernya besar banget pak. Dan selalu masuk ke rumah situ. Ketika kita menangkap. Pilar itu hilang. Gak ada. Selalu kejadiannya kayak gitu. Terus. Saya mikirkan. Apa jangan-jangan yang tadi nuansa energi. Yang saya tadi maksud tadi itu. Gitu kan. Emang ada satu titik energi yang. Rasa saya beda. Cuman gak. 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 Creepy-creepy yang kayak. Angis gitu. Enggak gitu loh. Terus. Saya bilang gini kan. Eee. Ulernya besar ya pak ya. Besar panjang ya pak ya. Kayak uler. Ya pokoknya seginilah ya pak ya. Iya bu. Besar banget. Dan itu sering banget itu. Dan setiap. Setiap ada uler di komplek ini. Pasti masuknya ke rumah ini bu. Dibilang gitu kan. Terus. Ya kalau bisa sih. Jangan. Karena ibu perempuan. Ya. Ya saya kasihan. Baik. Berarti kan ya. Bukan nakutin. Terus si bapak itu udah. Yang antarin saya udah meremut tuh. Maksudnya ngapain sih. Malah nakut-nakutin kayak gitu. Cuma saya ngambil positifnya. Ini orang baik. Ya dia. Memberikan info sekitar rumah itu. Gitu kan. Terus saya bilang. Oh gitu ya pak ya. Duh sayang banget ya pak. Saya suka banget rumah ini. Saya bilang gitu kan. Ya kalau ibu berani. Cuma saya takut aja. Berbahaya buat ibu. Dia bilang gitu kan. Terus akhirnya saya mikir kan. Oh yaudah deh pak. Kita cari rumah yang lain dulu aja. Siapa tau ada yang bagus gitu kan. Nah terus akhirnya. Oh yaudah bu. Terus saya keliling dulu. Dibilang gitu kan. Terus udah nih. Pak makasih ya pak. Aku bilang gitu. Saya keliling lagi ya pak. Cuma saya suka rumah ini. Ya saya sebagai orang yang tau disini kan. Wajib bu. Masih tau. Kasian sama ibu. Soalnya kan ibu perempuan juga. Nanti kalau ada apa-apa juga saya kan kasian. Kalau saya tau malah kenapa saya diem. Nanti saya dosa. Dibilang gitu kan. Oh iya pak. Makasih gak apa-apa. Jangan marah ya bu. Jangan negatif sama saya. Oh gak ada. Gak ada pikiran kayak gitu. Malah alhamdulillah. Saya bilang gitu kan. Terus maaf ya ibu. Iya gitu kan. Udah saya keliling lagi ibu. Mau di sini-kita sini juga. Iya gak tau nih mau diantrein daerah mana gitu kan. Terus oh. Karena ada beberapa komplek. Ada beberapa skap jalan-jalan gitu. Nah terus carilah. Carikan cari perumahan. Nah ibu ada lagi satu lagi. Emang benar ada tamannya gitu. Dan ini bentuknya gak hook gitu kan. Paling uju. Terus saya lihat gini kan. Justru rumah yang ini. Rumahnya ini gak begitu besar. Enggak. Tapi aku ngerasa pas ketika masuk itu creepy gitu loh. Malah justru. Apa panas ya. Gerah gitu bawahnya. Aku bingung gitu loh. Terus saya bilang. Ke secara logika ya. Rumah ini. Tinggi gitu kan. Masa ya gerah gitu kan. Cuman aku mikir. Apa karena mungkin yang disana lebih besar. Jadi rasanya adem. Tapi gak juga ya. Gak mati aku gitu kan. Gak enak aja gitu. Rasanya. Aku gak suka gitu loh. Rasanya aku gak suka. Walaupun ya sama. Dalamnya udah ada perbuntuk segala macem gitu kan. Memang saya dikasih. Dikasih pilihan mau tinggal di mana gitu kan. Ada beberapa rumah. Nah terus saya ke dalam. Karena rumah yang pertama kali saya periksa itu adalah. Kalau rumah itu kamar mandi gitu. Karena kalau bagi saya tuh kamar mandi itu number one ya. Penting banget. Karena ya kayaknya kalau kamar mandi kotor itu gak nyaman gitu loh. Buat mandi atau buat kita gak enak lah kalau suasananya gitu kan. Oh saya mau liat kamar mandinya dulu dong. Saya liat kamar mandi. Oh. Saya bilang kok kamar mandinya amis. Bo amis. Terus. Saya bilang. Pak ini kok bo amis ya. Wah saya gak nyium bu. Kata gitu kan. Saya bilang. Enggak tau nih bo amis nih kamar mandi gak. Terus yudh pak yuk. Kau orang lain. Kau orang lain enggak. Jadi cuma kamar mandi itu doang. Even itu kamar mandi belakang. Ya mungkin itu kamar mandi mbak kali ya. Itu gak bo amis. Ya kan. Terus. Makin aku bingung dong. Logikanya. Kalau kamar mandi di dalam itu. Itu harusnya terpilih arah dalam di dalam kamar. Ya kan masa kamar mandi di dalam kamar bau. Ya kan. Kan nanti bisa masuk ke dalam area tempat tidur gitu. Nah. Kok ini malah kamar mandi yang jauh di luar belakang sana. Kok malah gak ada bau-baunya. Gak ada bo amis atau gimana. Gak ada. Gak ada. Terus aku mikir kan. Pasti ada something. Ada something wrong nih. Ada sesuatu yang salah gitu. Terus aku diem gitu kan. Keliling lagi aku ke rumah. Keliling lagi. Aku masih penasaran ini rumah. Kenapa aku ngerasanya gerah. Padahal yang tadi aja yang koron katanya ada uler lah. Yang setiap ada uler di komplek itu masuknya ke rumah itulah. Tapi kok malam aku ngerasa gak panas dan gak ada baunya. Jadi. Bingung lah gitu aku. Aku mau memencahkan sebuah kondisi ini. Nah. Sampai suatu ketika. Aku duduk kan. Pak saya duduk dulu deh pak. Belang gitu kan ya. Terus ada berapa rumah lagi pak yang mau kita lihat selain ini. Ada bu. Ada sekitar dua atau tiga. Masih banyak ternyata kan. Terus ntar ya pak saya duduk dulu. Kayaknya nanti di rumah nextnya mungkin gak lama-lama gitu kan ya. Kita lihat-lihat gitu kan. Ntar deh pas saya duduk dulu. Saya duduk dulu. Terus ya diam aja saya liatin. Terus kami bisa berdoa gitu kan. Nah. Pas saya lagi duduk itu. Saya masuk seperempuan. Zep. Kayak masuk ke dalam kamar yang tadi saya bilang bo Amis. Saya bilang. Ada kok ada perempuan. Nelmatik saya. Tapi. Saya tahu gitu loh. Jadi. Emang ada yang aneh gitu loh. Saya tahu ada yang aneh. Dan saya menunggu momen itu gitu loh. Kan saya orangnya kayak gitu gitu. Maksudnya. Kalau saya ngerasa ada sesuatu yang menjanggal. Ganjal di hati saya. Kalau bisa hari itu saya pecahkan. Saya akan pecahkan gitu loh. Karena. Nggak enak. Rasanya nyaman gitu loh. Eh nggak nyaman gitu kan. Nah. Jadi. Kondisi saya gini. Sebelum saya lanjutin ya. Saya tuh. Kalau dulu ya. Masa remaja. Pokoknya masih masa-masa muda lah ya. Masih sekitar umur 20-an. Gitu kan ya. Masa 17-an. Atau gimana belasan. Saya tuh. Kalau ngeliat goib itu. Nggak bisa membedakan mana manusia mana goib. Itu saya dulu. Jadi. Separa itu. Maksudnya. Saya nggak bisa ngebedain gitu. Karena. Ya kayak. Kayak manusia biasa gitu. Jadi saya nggak bisa ngebedain tuh. Cuma paling ya. Saya bisa. Bedain tuh. Dari baunya. Gitu. Dari baunya yang. Yang menurut saya beda. Gitu. Tapi kalau dari cuma sekilas gini gitu. Kadang sama. Kan ada yang bilang. Mukanya lebih pucet. Tetap apa. Iya. Cuman ada juga kan. Yang manusia mukanya pucet. Ya kan. Misalnya mungkin yang. Lagi sakit. Atau yang lagi dandan. Atau yang lagi kecapean. Gitu kan. Jadi kalau hanya faktor pucet. Itu nggak menjadi ukuran. Kalau saya. Tapi kalau nggak tau. Teman-teman di rumah. Nah. Kalau saya lebih ke bau. Jadi kalau baunya itu nggak enak. Di hidung saya. Ada something wrong. Gitu. Kalau saya. Karena. Kalau sekarang nih. Saya udah bisa bedakan. Mana manusia. Mana bukan. Kalau lagi rame gitu. Itu saya bisa bedakan. Kalau sekarang. Ya. Udah. Udah lebih mungkin lagi. Udah lebih matang kali ya. Ya. Karena kalau dulu kan masih anak-anak. Atau bagaimana gitu kan. Nah. Ceritanya itu saat itu tuh. Saya kan masih usia 20-an. Gitu kan. Masih 20-an. Saya bilang kan ikatan dinas gitu kan. Saya masih 20-an. Jadi. Tadi saya bilang. Saya nggak bisa ngebedain. Mana goyib. Mana manusia. Nggak bisa tuh. Udah. Saya dudukkan di situ kan. Kadang-kadang malah saya ngobrol. Saya ngerasa tuh temen saya itu bertiga atau berempat. Padahal dia cuma berdua. Dan itu sering banget. Gitu loh. Dulu. Nah. Kalau sekarang udah nggak gitu. Tapi kalau bau. Saya tuh masih nyium guys. Jadi. Walaupun. Misalnya nih. Misalnya contohnya. Dia manusia. Ya. Tapi dia mungkin. Memakai ilmu-ilmu yang kayak begitu. Ya. Atau. Atau. Hal yang gimana lah. Gitu lah. Yang negatif gitu. Nah itu baunya tuh nyampe di saya. Gitu. Kalau saya lebih ke situ. Nah. Ceritanya kita lanjut lagi nih. Aku duduk kan. Aku duduk. Duduk gitu kan. Sambil aku. Tengah. Karena masih. Dulu tuh. Kalau dulu tuh. Masih lebih. Perasaan. Ingin. Menyelesaikan. Apa yang aku rasa tuh. Lebih. Apa ya. Lebih detail. Kalau sekarang udah agak bijaksana. Maksudnya ada. Oh ya udah. Nanti aja. Nuntung. Mungkin ada jawabannya. Kalau dulu enggak. Jadi. Apa yang aku rasa. Aku harus menemukan jawabannya hari ini. Dulu kayak gitu. Aku rasa begini nih. Aku rasa begini nih. Nah. Aku harus menemukan jawabannya hari ini. Apa nih. Itu masalah. Supernatural pergoliban ya. Kalau sekarang agak bijak. Mungkin nanti akan. Ada jalannya. Atau bagaimana. Kalau sekarang seperti itu. Mungkin karena faktor tua kali ya. Udah usia. Jadi lebih. Ya sudahlah gitu kan. Terus udah. Kita lanjut nih guys. Nah. Duduk. Pas duduk begitu. Langsung aku. Selamat lingung gitu kan. Tapi mataku tuh tertuju dengan kamar yang tadi. Ya. Kamar yang tadi tuh. Aku bilang di dalam kamar mandi. Itu bau amis. Aku nangis. Ini apa nih. Ini bau amis. Aku duduk. Aku baru doakan. Aku pengen. Pengen tahu. Apa nih. Aku doa. Nah. Tiba-tiba. Aku ngeliat perempuan. Perempuan. Jalan cepet. Zip. Tapi megangin perut. Dan nangis. Aku ngeliat gini kan. Terus aku ke dalam. Eh aku ke dalam. Dia ke dalam. Aku udah mulai diri tuh. Udah mulai berdiri. Udah mulai begini. Udah mulai kepo. Terus. Aku deket tuh. Kedeket kanan kamar itu. Kok ada suara ngerintis. Ngerintis gitu. Ngerintis gitu. Terus. Aku makin deket kan. Nah. Si bapak itu. Ngikut pula. Di belakang. Begini. Sambil. Pak Bejelai. Mau ngapain gitu kan. Terus. Pak bentar. Pak bentar pak. Ini ada perempuan. Ya si bapak bingung lah. Gak ada perempuan. Dari tadi. Dia bilang gitu kan. Udah udah. Nanti saya ceritain. Nanti saya ceritain. Ini ada perempuan. Terus. Nah. Karena bapaknya raca penasaranya. Ngikut juga dia. Terus. Saya liat depan pintu. Jadi yang saya liat itu. Perempuan lagi duduk dimana. Lagi duduk di. Apa. Ngedeprok di. Lantai kamar mandi. Sambil megang gitu kan. Terus. Sampai. Kayak ngininin perutnya gitu loh. Kayak. Kayak ngelus-ngus putih ke bawah. Kayak biar ada yang keluar gitu kan. Terus. Nggak lama kemudian. Aku ngeliat kayak. 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 Darat. Jalan ke saluran air gitu loh. Astagfirullah. Aku kan liat kan disitu. Aku keluar kan. Aku keluar. Terus. Keliatan dong. Buka aku ketakutan kan. Terus. Ditanyalah. Nah. Ada aman bu? Bukan gitu kan ya. Pak. Tadi saya tuh liat perempuan. Yang perempuan yang saya liat itu. Memang bukan manusia pak. Mbak itu kaget kan. Terus dia menunduk aja. Di dalam itu ada kejadian pak. Ya. Dan perempuan itu saya liat. Hamil. Tapi belum begitu besar. Dan saya liat darat tadi disitu pak. Bapak tau nggak ada cerita apa disini. Terus. Tolong jujur sama saya pak. Karena saya kan yang mau nempatin pak. Jadi saya tau. Kalau ada apa-apa aja. Saya tau harus apa yang saya harus. Saya tanganin. Aku bilang gitu. Iya bu. Ada cerita. Dulu emang ada yang perempuan tinggal disini meninggal. Jadi dia itu nggak tau kenapa. Pokoknya kandungannya keguguran. Cuman. Kayak ngerasa tuh nggak gitu doang. Tapi memang dia nggak punya suami bu. Saya bilang gitu. Apa dia ngegugurin kandungan ya. Saya bilang gitu kan ya. Karena dia kayak maksain perutnya supaya kan neken-neken. Kayak tadi saya bilang gitu. Kayak biar keluar-keluar gitu kan ya. Ya itu dia memang nggak ada suami bu. Nah akhirnya. Ditemukan udah pendara-dara. Pendarahan disitu dan meninggal. Oh emang ibu liat. Terus ya liat lah pak. Terus bapak liat. Saya juga bisa bu. Termasih saya sama aja. Terus kenapa nggak cerita. Ya kan. Ya kan saya pikir ibu. Ya pokoknya. Nggak nyangka lah bu. Dibilang tuh. Ya pokoknya hal kayak gitu. Saya nggak bisa dibohongin pak. Gitu kan udah. Terus gitu. Yaudah lah pak. Kita akan lanjut ke next rumah. Udah. Lanjut ke next rumah. Gitu kan. Lanjut gitu kan. Terus udah gitu. Ke rumah yang ketiga. Nah di rumah yang ketiga itu. Nggak ada apa-apa. Nyaman-nyaman aja. Cuman. Kecil. Kecil gitu. Maksudnya tamannya tuh kecil banget. Sumpok saya ngeliatnya gitu. Kedepannya. Jadi saya kan bisa bilang. Saya suka yang ada taman. Terus. Nggak kepilih lah rumah ketiga itu. Terus ke rumah keempat. Rumah keempat itu enak. Cuman posisinya itu terlalu pojok banget. Dan sampingnya tuh banyak yang rumah kosong-rumah kosong. Jadi saya ngerasa. Apa ya. Nggak enak gitu. Suasanya nggak enak. Lebih ke. Keamanan. Jadi bukan hal yang kayak gitu. Lebih keamanan. Nah terus akhirnya. Saya berpikirkan. Udah pak nanti kita putusin besok deh pak. Sekarang kita pulang dulu pak. Terus sebelum itu makan. Kita pulang. Pulang. Kita makan dulu. Gitu kan. Sampai saya di dalam mikir. Saya bilang. Yang rumah pertama. Suka. Tapi katanya ada ular. Rumah kedua. Yang lainnya cuman kamar mandinya amisnya minta ampun gitu kan. Nah biasanya kalau yang kayak gitu-gitu tuh susah dihilangin. Mau dipakai karbol. Mau dipakai apa. Susah dihilangin. Karena bukan masalah. Si darahnya itu keluar udah disiram beres. Nggak gitu. Ada hal yang masih terikat di situ. Jadi aku nggak suka gitu kan. Nah terus rumah yang ketiga. Halamannya kecil banget. Jadi kayak mentok 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 gitu. Itu tipe rumahnya saya nggak. Aku nggak suka gitu kan. Sumpah. Nah rumah keempat. Lebih keamanan. Karena terlalu apa. Terlalu pojok. Dan sampingnya itu rumah-rumah kosong. Jadi aku lebih keamanan gitu kan. Nah akhirnya aku bikin. Duh gimana gitu kan ya. Apa rumah satu aja gitu kan. Cuman aku. Nggak ngerahin. Nggak nganyik. Nggak nganyik. Nggak nganyik. Nggak nganyik. Takut sih dalam rumah itu yang ular itu. Nggak gitu loh. Karena ada bahasa si bapak itu juga. Apa cuman lewat doang gitu kan. Dan disitu. Karena aku nggak nyium bau-bau amis. Atau jauh-jauh bau itu nggak enak. Nggak ada. Nah akhirnya hatiku memutuskan ke rumah yang pertama. Nah sampe lah dirumah. Sampai dirumah gitu kan. Sampai dirumah udah pas malam-malam itu segala macem. Kita ngobrol gitu kan. Ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah aku. Ada nggak sedikit beda pendapat. Ya kan. Ada sedikit beda pendapat. Jadi aku maunya rumah yang pertama. Karena aku bilang begini-begini. Begini. Nah dia. Maunya rumah yang ketiga. Saya bilang. Kalau rumah ketiga itu. Nggak enak gitu loh. Maksudnya. Nggak nyaman gitu loh. Entak tok. Entak tok. Nggak nyaman akunya. Terus akhirnya. Argumen-argumen. Argumen. Dianya lebih. Yaudah. Pokoknya gitu deh. Argumen lebih keras. Saya bilang. Kok nak harus dia begini? Amat sih sebenarnya itu kan. Terus udah gitu akhirnya. Yaudah terserah deh. Kalau bilang gitu kan. Ikut aja. Ikut aja. Kalau emang mau rumah yang ketiga. Gitu kan. Terus yaudah. Yaudah. Kalau enggak gitu. Rumah yang kedua aja. Karena gue kan takut. Kalau rumah yang pertama ular. Dia takut ular. Ya juga sih. Terus saya bilang. Tapi rumah yang kedua itu lebih enggak nyaman. Gue mendingan lebih rumah ketiga. Aku bilang gitu. Rumah kedua itu enggak. Enggak sama sekali. Dan itu kamar utama. Ya pasti kan kita tidur di situ. Enggak mungkin kita tidur di belakang sana. Terus. Pas kita mau ke kamar mandi belakang sana. Nah gitu kan. Terus. Enggak nyaman. Dan pasti kita walaupun kita pakai bifresh sekalipun. Kita bau kita pakai pengarung di ruangan segala macam. Itu akan nyium. Karena yang mengikat itu adalah rasanya. Gue bilang gitu kan. Terus. Terikadnya dengan itu. Enggak enak. Bawanya orang-orang gue nyium. Pasal kan saudara logikanya udah enggak ada. Gue bilang gitu kan. Terus gitu. Ya itu kan nanya perasaan lo. Bisa lah ilang lo. Pokoknya dengan-dengan dia. Dalilnya dia lah. Segala macam. Terus yaudah terserah. Yaudah terserah lah. Gue mau tidur. Terserah deh terserah. Terus. Tapi kalau gue suruh milih kamar rumah dua sama rumah tiga. Gue lebih milih tiga. Ya. Pokoknya yang gak gue pilih adalah dua dan empat. Aku gituin kan. Terus udah gitu. Udah. Akhirnya aku tidur kan. Dia keluar nih. Dia keluar. Dia keluar. Terus. Aku gak tau nih dia di luar ngapain. Gitu kan. Eh tiba-tiba masuk ke kamar. Dia marah. Lo ngapain gue? Ngapain ngelepak pala gue? Gue bilang gitu kan. Ngelepak. Siapa yang ngelepak pala lo? Gue bilang gitu kan. Tadi gue lagi. Lagi apa lagi. Abis sholat. Gue duduk gitu kan ya. Terus gue kayak gini yang kepala gue. Dia bilang gitu kan. Dih. Gue bilang. Gak mungkin lah. Ngapain. Kalau nanti membuat kelopak kan gue lari ketahuan. Jarak rumah gue kan jauh. Belang gitu kan ya. Terus dikira kali gue udah flash apa gitu kan. Terus. Terus dia bilang. Kan namanya. Terus dia bilang gini kan. Nanti siapa dong? Dia bilang gitu kan. Ya gak tau loh. Sudah nih. Terus udah gitu. Balik lagi nih. Dia ke tempat yang tadi itu keluar lagi. Udah. Nah. Karena udah. Rasa aku udah gak nyaman. Besoknya aku ngomong gini. Subuh tuh. Gue hari ini pulang ya. Lah. Terus. Yaudah. Lo putusin aja rumah yang mana. Terserah. Cuman yang gue minta. Jangan yang kedua. Aku ngalah tuh. Tolong. Jangan yang kedua. Dan jangan yang keempat. Karena apa. Lo udah tau alasannya. Ya. Terserah. Lo mau yang ke satu kek. Mau yang ketiga. Terserah. Terus. Lo yang nentuin. Dan pasti gue hargi mau pulang. Terus. Cari aja penerbangan yang terakhir. Dia bilang gitu. Oh yaudah. Kata dia gitu kan ya. Udah nih. Aku cari nih. Penerbangan yang terakhir kan. Aku cari penerbangan yang terakhir. Terus udah gitu. Pulang laku kan. Pas pulang naik pesawat. Terus dianterin. Pas sendiri aku pulang. Aku duduk di bangku tengah. Geretan tengah itu di. Berarti di. F ya. Pokoknya tengah lah. Di tengah. Kita gak taruh depan. Gak taruh belakang. Nah aku duduk kan. Terus. Pas aku duduk kayak gitu. Nari-nyari. Eh udah ada ibu-ibu. Aku seneng dong. Yee aku duduknya sama ibu-ibu gitu. Maksudnya gak sama laki-laki gitu kan. Terus udah gitu. Alhamdulillah. Ibu-ibunya juga bersahaja banget gitu kan. Terus. Enak gitu. Ketanya baik juga. Bersih juga. Bersih banget ibu-ibunya. Terus akhirnya aku duduk. Permisi ibu. Terus gitu kan ya. Terus. Iya silahkan. Udah. Aku duduk di tengah kan. Terus tiga tuh. Tuh dua tiga. Ya kan. Terus udah gitu. Aku duduk lah disitu. Nah. Pas aku duduk situ. Ternyata di sebelahku yang jendela ini laki-laki. Betek kan aku. Terus sebelum. Ya ialah laki-laki lagi gitu kan. Terus. Nah. Ibu-ibu ini sebelah aku ini yang di pinggir ini baik. Dia ngomong gini. Tuker. Tuker tempat duduknya. Biar ibu yang di tengah. Gitu. Jadi si ibu tuh ngalah. Biar ibu yang deket laki-laki. Aku yang di pinggir aja. Jangan sampai ikut aku tuh diikut melak-laki. Jadi aku tuh kayak berasa anaknya dia gitu. Dia bisa dilindungin. Dijaga gitu kan. Teritanya. Mas udah aku dudukin. Oh iya ibu terima kasih. Duduklah aku di pinggir. Dia di tengah ibu itu. Duduklah di pesawat kan. Nah di pesawat itu udah udah penumpang udah terisi semua. Aku gak ngerasa ada apa-apa gitu. Cuman aku ngerasa nyaman banget gitu kan. Nah tiba-tiba pas dalam perjalanan di atas pesawat. Turbulence. Turbulence sekenceng-kenceng-kencengnya. Terus sampai ngebanting. Sampai miring. Udah ada adegan miring. Masa udah kayak miring oleh yang begini gitu kan. Dan saat itu aku pikir. Saya mati. Itu pikiran aku. Terus udah nih. Aku takut kan. Aku baca-baca dong. Terus udah. Hah udah begini begini. Terus tiba-tiba ibu-ibu itu megang tangan aku. Jangan khawatir. Suaranya lembut banget. Dia bilang jangan khawatir. Dia megang tanganku. Tapi tangannya tuh kayak lembut banget gitu kan. Terus dia tahu aku ketakutkan. Iya bu. Dia bilang kamu sendiri kan. Dia bilang gitu. Kok tahu? Dia bilang iya saya sendiri bu. Terus saya mau ke Jakarta. Saya sebutin tuh. Rumahnya gitu kan. Terus jangan khawatir. Dia bilang gitu kan. Terus udah nih. Pas udah kayak gitu. Terus. Turbulensi masih begini ya. Tiba-tiba miring lah tuh pesawat. Gitu kan ya. Terus si ibu megang lagi tanganku. Nah. Udah megang tangan. Nah tetap begini. Jadi sepanjang deh pesawat terbang. Si ibu ngerti aku kayak begitu. Antara bingung. Antara takut. Antara serem. Tapi wajahnya gak menakutkan. Cuman ngerasa. Ngapain sih liat-liat gitu. Ibarat gitu lah. Terus. Ibu ngerti ini. Ibu begini. Senyum. Gitu. Mukanya bersajah banget. Terus udah gitu. Kamu hamil. Terus ibu ngomong gitu guys. Terus aku bingung kan. Enggak. Terus saya gak hamil bu. Karena aku gak ngerasa aku hamil. Gitu loh. Kamu hamil. Terus. Iya kali ya bu. Cuman saya gak ngerasa saya hamil. Aku gitu ya dikatanya. Hamil kamu. Gitu kan. Terus udah. Dipegangin lagi tangan ya. Gitu kan ya. Terus. Aku nanya tuh. Sambil udah selesai. Turbulen. Bener aja tuh. Turbulen udah parah banget. Udah orang udah. Wah baca banget. Semua dalam pesawat kayak gitu. Udah ada yang barang yang jatuh. Segala macem. Ah parah deh hari itu tuh. Malam itu parah banget. Dan memang. Cuaca di luar juga memang gak bagus. Gitu kan. Hujan juga. Petir juga gitu. Pokoknya. Aku inget banget. Cuaca tuh gak ngeramah lah hari itu. Cuman yang ada orang di dalam pesawat itu udah pada pasrah lah semuanya. Kayak gitu. Karena pesawat udah miring juga. Nah akhirnya pesawat. Tiba-tiba. Stabil lagi. Terus. Baru aku tanya. Nama sih ibu. Ibu. Saya bilang gitu kan. Ibu namanya siapa. Saya bilang gitu kan. Saya ibu sehati. Sehati. Dia bilang gitu. Oh. Sehati. Dia bilang gitu kan ya. Terus. Iya ibu terima kasih. Aku bilang terima kasih kan. Terus udah gitu. Udah nih. Masih aja nantiin aku begini. Begitu aja gini. Tapi dengan muka yang senyum itu guys. Yang. Bersah aja itu. Terus udah gitu akhirnya. Jaga baik-baik. Kandunganmu. Terus. Aduh. Ibu. Apa sih. Aku kan gak hamil ya. Aku merasa aku gak hamil gitu kan. Jaga baik-baik kandunganmu. Jaga baik-baik anakmu. Terus dia bilang gitu. Iya ibu. Iya ibu. Kalau emang bener saya hamil. Gitu kan ya. Saya jaga anak saya. Saya bilang gitu kan. Terus udah gitu. Iya. Dibilang gitu kan ya. Terus udah gitu. Ibu doain. Intinya si ibu ngedoain kandungan aku dan anak aku. Terus udah gitu. Iya ibu. Dibilang gitu kan. Udah nih. Udah selesai. Itu semua. Si. Aku. Tidur kan. Aku tertidur. Gitu kan. Tertidur. Lama kemudian pengumuman kita akan mendarat. Pas mendarat. Pas mau mendarat gitu kan. Sekali lagi ketika landing. Ibu itu megang tanganku lagi. Ya. Megang tanganku lagi. Karena landingnya juga gak enak. Gitu kan. Ibu megang. Menenangin aku dan alhamdulillah. Untuk kedua kalinya ibu menenangkan aku. Terus udah landing gitu kan. Alhamdulillah. Aku bilang sampai nih. Akhirnya gitu kan. Terus. Iya. Ibu. Ibu pulang sendiri. Aku bilang gitu. Ada yang jemput anak ibu. Belang gitu kan. Karena aku niatnya pengen mengungguin si ibu sampai dijemput nih. Nganterin si ibu sampai ke anaknya. Gitu kan. Ya balas kasih lah. Karena beliau udah baik gitu kan. Gak usah. Gak usah. Ibu udah ada yang jemput. Yuk saya temenin bu. Gak usah. Kamu duluan aja. Kamu udah ada yang jemput tuh. Nanti kemaleman. Dia bilang gitu kan. Oh iya bu ya. Aku bilang gitu kan ya. Terus udah nih aku diri. Aku ambil barang. Ambil koperku di atas kan. Koperku kecil. Terus udah. Aku keluar. Sebelum keluar. Aku ngomong ke pramugari. Aku bilang. Mbak itu di dalam. Ada ibu-ibu. Ya ibu-ibu ya sepuh ya. Sendirian mbak. Kasian tolong dibantu. Terus. Saya mau. Duluan soalnya mau buru-buru. Gak bisa bantu. Saya bukan keluarganya. Terus si pramugari itu. Bingung kan. Yang dimana ya. Ibu-ibunya. Dia bilang gitu kan. Itu ibu yang kasih tau tuh kursinya. Terus. Yang sebelah saya. Pokoknya sebelah saya dia di tengah-tengah. Kursinya gitu kan. Terus udah gitu. Sebentar ya. Dia bilang gitu kan. Loh. Gak ada bu. Gak ada ibu-ibu. Terus di cek juga. Emang. Terus. Aku bingung kan. Gak ada ibu-ibu. Bu ibu-ibu sepuh. Biasanya kalau ada ibu sepuh itu duduknya akan di depan. Kami utamakan. Gak mungkin di tengah gitu kan. Ya juga sih. Cuman kan tadi juga ibu-ibu yang aku lihat. Jelas banget. Pegang tanganku. Ngobrol sama aku. Ngedoain aku. Malah dia bilang katanya aku ngamil. Terus. Aku bingung kan. Nah. Udahlah. Terus udah. Bapak-bapak yang tadi sebelah aku tuh yang di kaca. Ya. Ada posisinya tuh di belakang aku. Dua orang. Adua atau tiga orang di belakang aku. Ada. Tuh bapak-bapak itu. Terus udah nih. Ah. Udahlah. Aku jalan kan. Karena aku udah malam tuh. Jalan gitu. Nah. Ketika keluar pesawat itu. Kan pintunya ya hanya itu aja. Jadi aku tahu yang keluar masuk tuh siapa. Gak mungkin gak ada pintu lain. Yang ibu itu keluar. Gitu kan. Nah. Aku diri di situ. Gitu. Kebetulan aku juga ada di jemput tuh. Di jemput. Di bawah di jemput. Gitu kan. Terus udah gitu. Aku nunggu. Gitu. Belum. Takutnya mataku gak ngeliat kan. Karena aku pengen banget kanterin dia. Gitu kan. Terus udah gitu. Aku tanya sampe ngejemput aku. Tadi liat ibu-ibu. Udah keluar belum sih? Udah gitu. Sebelum aku. Gak ada. Karena gak mungkin juga tuh ibu-ibu keluar duluan kan. Terus udah gitu. Gak ada. Ibu-ibu seput. Pakai kerudung putih. Aku bilang gitu kan. Gak ada. Aku bilang. Siapa ya? Aku bilang. Terus udah nih. Eh. Ada bapak-bapak yang tadi deket kaca tuh. Aku tegur kan. Pak. Pak. Terus dia kayak ngeri aku tuh kayak. Kayak kebingungan gitu. Kayak aneh gitu. Kayak pandangannya gitu. Pak. Bapak tadi liat gak? Ibu-ibu yang duduk sebelah bapak. Besawat. Yang sederetan kita pak. Bapak duduk sama saya kan. Bapak di kaca. Terus. Iya. Dia bilang gitu kan ya. Bapak ngeliat gak? Ibu-ibu yang. Itu. Udah keluar belum ibu-ibunya pak? Aku tanya gitu kan. Itulah mbak. Saya tuh juga bingung sama sampean. Dari semenjak kita di pesawat itu gak ada ibu-ibu. Hah? Gue bingung kan? Maksud bapak? Kan tadi saya awalnya duduk di tengah. Bapak pojok. Terus akhirnya saya tuker pindah tempat. Karena saya disuruh ibu-ibu itu. Saya jadi pinggir ibu di tengah. Mbak tuh pindah ya pindah sendiri. Gak ada ibu-ibu. Saya pikir ya mbak gak nyaman. Karena deket duduk lekat laki-laki. Terus dilematis saya ya emang iya juga gitu kan. Cuman. Gak gitu juga ceritanya. Enggak pak. Ada ibu-ibu yang sebelah bapak duduk. Gak ada bu. Dari tadi tuh sampean tuh gak ada. Sampean dari tadi ngobrol sendiri. Gila dong berarti kita kan dipikirnya. Terus. Ngobrol sendiri. Dari tadi kita ditubur turbulence juga itu. Mbak ngomong sendiri. Dibilang gitu kan. Makin bingung kan aku kan. Gitu ya pak. Iya mbak ngomong sendiri aja. Saya pikir yaudah. Terus. Yaudahlah mbak. Hal-hal kayak gitu biasa di pesawat. Mungkin beliau-beliau hanya mbak doang yang ngeliat. Saya gak bisa ngeliat mungkin. Ya mungkin mereka ya. Ya goib mbak. Tapi biasa mbak di pesawat kayak begitu. Saya dulu anak kecil mbak. Jadi cerita tuh sih mbak. Oh gitu pak. Iya saya anak kecil. Saya kekeh. Ada anak kecil sebelah saya. Ternyata bukan. Dan mbak ngalamin juga. Ternyata ibu-ibu. Dan saya gak ngeliat. Hanya mbak. Yaudah yang penting kan ibu itu baik. Iya sih pak. Dia baik gitu kan. Sudah. Sudah nih aku pulang. Pulang. Aku masih mikir. Jadi mobil aku cerita sama. Apa yang ngantrin aku kan. Eh yang jemput aku. Ya udahlah itu mah biasa di pesawat. Dia bilang gitu kan. Keeksistensian mereka gitu. Terus. Iya sih. Cuman surprise aja gitu loh. Nah terus udah gitu. Pulang. Aku udah hantar ketemu ibu aku. Ketemu adik aku. Udah ngobrol segala macem. Aku langsung mandi. Sholat. Tidur. Karena capek gitu kan. Cerita juga. Aku pikir besok aja ceritanya. Nah udah besok paginya. Mama bikinin aku bakso tuh. Jadi tuh bakso itu bakso kesukaan aku. Jadi. Aku dibikinin. Pas aku makan. Sesuap udah suap. Aku muntah. Aku bilang gini. Mah. Kok baksonya gak enak sih? Kayak basi. Gitu kan. Kayak baso udah. Kada luarsa. Kayak bumbu bangke gitu. Aku bilang gitu kan. Apaan sih? Orang ini basonya baso baru. Gak enak mah. Cobain deh. Cobain. Cobain sama adekku. Apaan sih kak? Ini basonya enak kok. Gak semua orang bilang enak. Cuman aku aja bilang gak enak. Terus. Gak tau ah gak enak. Terus mamaku tiba-tiba ngomong gini. Kamu hamil. Gitu. Guys. Apahan enggak gitu. Tetep aku bilang aku enggak. Emang karena enggak. Aku gak ngerasa gitu loh. Kamu hamil. Terus begitu. Periksa deh ke lab. Nanti kita. Yaudah periksa. Terus aku lama-lama mikir. Iya juga ya. Sapa tau hamil gitu kan. Terus akhirnya aku periksa tuh. Periksa di lab. Nah jadinya agak siangan. Cuman aku gak ngambil. Aku telpon. Karena macet kan saat itu. Aku telpon atas nama Ibu Feni. Gitu kan. Terus gimana hasilnya. Tadi saya tes. Tes apa tes. Kamilan gitu kan. Positif atau negatif. Terus si suster itu ngomong. Selamat ya bu. Sudah positif hamil. Gitu. Kaget. Aku cuman bisa ngangak. Diam. Aku lagi nyetir. Megang setir kan. Aku lagi nyetir. Cuman aku melongok. Aku yang aku inget adalah wajah Ibu itu yang bersahaja. Bercahaya dan cantik. Dia adalah orang yang pertama kali bilang aku bahwa kamu hamil. Dan aku cek kebesokannya. Hari itunya. Dan aku dinyatakan positif. Baru aku cerita ke mamaku. Kejadian di pesawat. Dan mamaku bilang. Mungkin itu wali Allah. Ya udah menyampaikan pesannya ke kamu. Ya udah gak apa-apa. Pesannya apa lagi. Dia bilang. Suruh jaga anak ini. Dia bilang gitu kan. Terus udah gitu. Terus udah akhirnya aku ngebatin kan. Aku bilang terima kasih ibu. Ibu sehati namanya. Sehati. Itu kan. Terus udah tuh. Udah aku pikir. Ya udah deh. Alhamdulillah. Nah ceritanya ya. Aku pengen tau nih. Beliau ini siapa gitu kan. Apa memang bener kata mama. Beliau ada golongan wali Allah gitu kan. Terus aku doa ke Allah. Mohon disampaikan kepada ibu sehati gitu kan. Aku doa. Pengen ketemu. Pengen rasanya. Ucapin terima kasih. Mimpi laku. Ketemu dengan ibu tersebut. Terus. Dan di mimpi itu beliau beda lagi. Pakai hatinya. Masya Allah. Bener-bener seperti wanita yang. Uh. Bersahaja. Bener-bener wanita suci dan bercahaya. Cuman. Dia dari jauh. Dia senyum. Dan. Ada yang. Di mimpi itu. Ada yang beritahu. Kalau beliau memang golongan wali Allah. Begitu ceritanya. Jadi Masya Allah. Itu sebuah. Sebuah pengalaman yang. Aku punya pengalaman goib ya. Dan itu adalah. Termasuk pengalaman yang gak akan aku lupain. Sepanjang hidupku. Berita kehamilan itu. Bukan dari siapa-siapa. Tapi dari wali Allah tersebut. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan beliau juga yang menjaga. Aku diselamat di pesawat. Atas kehendak Allah. Menenangkan aku. Karena mengalami turbulence yang luar biasa. Yang. Yang. Menurut itu. Saat itu tuh. Kita udah pasrah. Mungkin kalau udah harus. Mati lah. Meninggal ya. Baru dia. Karena udah miring banget gitu kan. Dapur dari semua. Ya. Alhamdulillah gitu kan. Aturnuhun ibu sehatin. Nah. Begitulah ceritanya teman-teman di rumah. Sahabat-sahabat di rumah. Ini adalah pengalaman saya. Waktu. Detik-detik menjelang. Saya mengetahui kehamilan saya. Dan. Saya sendiri tidak tahu. Kalau saya sedang hamil. Dan ternyata. Pemberitahannya itu melalui. Ya. Goib seperti itu. Dan kejadiannya di pesawat terbang. Sampai detik ini gitu loh. Saya masih ingat wajah beliau. Masih banget. Terpampang nyata diingatan saya. Ibu sehati. Al-Fatihah buat beliau gitu ya. Nah. Untuk teman-teman di rumah. Dari kisah saya. Ambil sisi baiknya. Yang sisi tidak baiknya. Jangan diambil gitu kan. Tolong di share sebanyak-banyaknya. Di like. Di komen. Gitu kan. Biar. Saya akan terus semangat. Untuk memberikan kisah-kisah teman-teman di rumah. Oke. Sampai ketemu lagi. Dengan saya Feni Rama Ovisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.